Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan pengorbanan Yesus melalui anaknya, kematian dan kebangkitannya merupakan suatu karya penebusan atas dosa-dosa kita. Dosa yang membuat hubungan kita terpisah dari Allah. Namun, Allah memberikan Yesus Kristus sebagai penebus dosa yang memulihkan hubungan kita dengannya. Pengorbanannya di kayu salib juga memulihkan dan membaharui pengharapan kita tentang masa depan. Bersama Yesus dengan segala kuasa yang ia miliki, tak seharusnya kita khawatir menghadapi kesulitan apapun. Pandemi COVID-19 boleh melanda, namun kiranya iman percaya kita tetap teguh kepadanya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22 Marilah kita berdiri untuk menghadap Allah yang penuh kasih. Haleluya puji Tuhan Puji dia maha kuasa Sang pencipta alam raya Dan segala isinya Hai segala yang bernafas Puji dia yang disorkan Dia memberikan nafas bagimu Haleluya puji Tuhan selamanya Haleluya puji Tuhan Puji dia maha kuasa Lagu indah nyanyikan Bagi dia Raja mu Kasih dan kemurahannya Diberikan bagi kita Bersyukur Bersyukur Bersyukurlah pada dia Tuhan Tidak kami beroleh karunia pemulihan dari Allah Malam ini bersama seluruh keluarga Jemaat GPIB Nasaret Jakarta Kami bersekutu untuk memuji namamu melalui nyanyian Doa dan mendengarkan firman Layakan kami menghampirimu Dengan segala kelemahan dan dosa kami Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan Serta karuniakan roh kudusmu Untuk mengurapi kami semua Berkati tiap keluarga di rumah masing-masing Yang turut beribadah Berkati juga para pelayan yang melayani dalam ibadah ini Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ibu Bapak kita akan membaca Masmur Secara berbalasan yang terambil Dari Masmur 126 ayat 1 sampai 6 Masmur 126 ayat 1 sampai 6 Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Dan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah neger Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Silakan duduk Sudara-sudara yang Tuhan Yesus kasihi Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan Dalam ibadah malam ini Pembacaan Alkitab kita dari Kitab Yiheskiel Fasal 37 Ayat 24-28 Marilah kita berdoa Mohon bimbingan roh kudus Allah Bapak yang Maha Kuasa Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga Kami datang kepadamu saat ini Bersama dengan umatmu yang berada di rumah masing-masing Dalam persekutuan ibadah rumah tangga Di GPIB Nasaret, Jakarta Dalam ibadah ini Kami akan membaca Serta merenungkan firmanmu Terangilah kami dengan roh kudusmu ya Bapak Bimbing dan tuntunlah kami Untuk dapat memahami firmanmu Dan melakukannya dalam hidup kami Setiap hari Dalam nama Yesus Kristus Firman yang hidup kami berdoa Amin Sudara-sudara marilah berdiri Untuk mendengarkan firman Tuhan Yang dibacakan dari Alkitab Yaitu Kitab Yiheskial Fasal 37 Ayat 24-28 Yang menyatakan Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku Dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub Dimana nenek moyang mereka tinggal Mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka Dan aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Maka bangsa-bangsa akan mengetahui Bahwa aku Tuhan menguduskan Israel Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka Untuk selama-lamanya Demikianlah pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Ibu Bapak, Saudara-saudara Serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi Kita tentu pernah mendengar kata krisis Apa itu krisis? Krisis secara sederhana dapat diartikan rapuh, sakit, genting, dalam bahaya, dan seterusnya Ada berbagai macam krisis Yang pernah dilanda oleh negara Atau manusia secara pribadi maupun kelompok Ada krisis ekonomi misalnya Krisis politik Krisis mental Krisis keuangan Krisis identitas Krisis iman Atau krisis kepercayaan Dan masih banyak lagi yang lainnya Masing-masing krisis mau menggambarkan keadaannya Yang sedang dalam keadaan rapuh Dalam keadaan lemah Dalam keadaan sakit Misalnya Krisis moral Artinya Moral bangsa itu Atau moral seseorang Atau sekelompok orang Sedang dalam keadaan rapuh Sedang dalam keadaan bahaya Begitupun Krisis keuangan Atau krisis ekonomi Keuangan, keekonomi Suatu bangsa Atau perusahaan Atau kelompok Atau pribadi Sedang dalam keadaan rapuh Dalam keadaan sakit Dalam keadaan genting Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Umat Israel pada masa Nabi Yehezkel Dalam kitab Yehezkel Sesungguhnya juga sedang mengalami krisis Krisis apa? Krisis identitas Dan krisis iman Sudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Karena kekalahan umat Israel Bangsa Yehuda dan Israel Dari Babel Sehingga mereka menjadi Bangsa buangan Bangsa tawanan di negeri asing Dan hal ini membuat Mereka mengalami Krisis identitas Krisis kepribadian Atau jati diri Dari suatu bangsa besar Pada masa kepemimpinan Raja Daud Dan Salomo Menjadi bangsa jaya Bangsa yang ditakuti Disegani Dihargai oleh Bangsa-bangsa sekitar Pada masa Raja Daud Dan Salomo Tiba-tiba sekarang mereka menjadi Bangsa buangan Bangsa tawanan Mereka menjadi Bangsa yang Tidak lagi ditakuti oleh Bangsa-bangsa sekitar Tidak lagi disegani Dan dihargai Bahkan mereka dianggap Sebelah mata Oleh bangsa-bangsa lain Keadaan ini menimbulkan Krisis Identitas Bagi umat Israel Ini nampak Dalam fasal 37 Et 11 Sungguh Mereka sendiri mengatakan Tulang-tulang kami Sudah menjadi Kering Pengharapan kami Sudah lenyap Kami Sudah Hilang Ibu Bapak Sudara-sudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Hilang Artinya Umat Israel Yang tadinya Merupakan Bangsa yang Menjaya Bangsa yang Besar Kini sudah Hilang Di peta Kehidupan Dunia Pada saman itu Tidak ada lagi Yang disebut Sebagai Bangsa Israel Yang ada Adalah Bangsa Buangan Bangsa Tawanan Dalam Yesai 49 Ayat 14 Dalam konteks Yang sama dengan Yeskiel Yaitu Pembuangan Babel Dikatakan Sion Atau Umat Israel Berkata Tuhan Telah Meninggalkan Aku Dan Tuhan Telah Melupakan Aku Bapak Sudara-sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Umat Israel Yang tadinya Adalah Umat Pilihan Allah Umat Kepunyaan Allah Umat Yang dikasihi Oleh Allah Kini Mereka Merasa Telah Ditinggalkan Oleh Allah Di Pembuangan Umat Israel Merasa Sudah Dilupakan Oleh Allah Dan Ini Adalah Tanda Krisis Iman Iman Umat Israel Berada Dalam Keadaan Rapuh Dalam Keadaan Sakit Dalam Keadaan Lemah Mereka Tidak Lagi Percaya Bahwa Allah Ada Bersama-sama Dengan Mereka Mereka Tidak Lagi Percaya Bahwa Allah Ada Di Pihak Mereka Sudara-sudara Di Tengah-tengah Situasi Dan Kondisi Seperti Ini Dalam Keadaan Krisis Dalam Keadaan Rapuh Lemah Sakit Baik Secara Rohani Maupun Secara Mental Bagaimana Sikap Allah Sudara-sudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Melalui Nabi Yeheskiel Allah Allah Datang Kepada Umatnya Allah Menyapa Umatnya Melalui Yeheskiel Allah Memberikan Penglihatan Tentang Pemulihan Dan Pembaharuan Yang Akan Allah Lakukan Terhadap Umat Israel Pembacaan Alkitab Kita Mulai Dari Fasal 36 37 Dan Seterusnya Memberikan Bukti Bukti Atau Memberikan Janji Konkret Tentang Pemulihan Yang akan Dialami Oleh Umat Israel Baik Israel Selatan Yaitu Yehuda Maupun Israel Utara Samaria Apa Penglihatan Yang diberikan Oleh Allah Kepada Yeheskiel Untuk Disampaikan Kepada Umat Israel Yang pertama Sudara-sudara yang terkasih Bahwa Yehuda dan Israel Akan Bangkit Dari Kematian Mereka Kematian Secara Mental Kematian Rohani Kematian Iman Yang membuat Mereka Merasa Seperti Tulang Tulang Kering Yang Berpencaran Di Sebuah Lembah Akan Kembali Tuhan Bangkitkan Akan Kembali Tuhan Hidupkan Umat Israel Akan Mengalami Pemulihan Yaitu Mereka Bangkit Keluar Dari Keadaan Mereka Pada Waktu Itu Yang Kedua Allah Allah Menjanjikan Lewat Penglihatan Itu Bahwa Yehuda Dan Israel Atau Samaria Akan Disatukan Oleh Allah Kita tahu Bahwa setelah Masa Samuel Habis Masa Pemerintahan Samuel Berakhir Kerajaan Israel Terpecah Menjadi Dua Israel Selatan Yehuda Dan Israel Utara Samaria Sedara-sedara Yang terkasih Dalam Janji Pemulihan Kedua Kerajaan Ini Akan Kembali Disatukan Menjadi Israel Jaya Israel Yang Besar Yang Berikutnya Allah Akan Membawa Mereka Pulang Dari Babel Kembali Ke negeri Perjanjian Dan Yang Keempat Allah Akan Memberikan Seorang Pemimpin Seperti Raja Daud Yang Akan Mengayomi Melindungi Umatnya Ini Kelima Allah Akan Memberikan Kedamaian Berkat Di Tengah-tengah Kehidupan Mereka Mereka Akan Menjadi Bangsa Yang Taat Pada Peraturan Dan Ketetapan Allah Mereka Akan Mendengarkan Firman Tuhan Melakukannya Dengan Setia Dan Tuhan Akan Memberkati Seluruh Kehidupan Mereka Sampai Anak Cucu Cicit Mereka Sudara-sudaran Terkasih Apa Tujuan Allah Melakukan Ini Tujuan Akhirnya Itu Supaya Bangsa-bangsa Di Dunia Mengetahui Bahwa Tuhan Allah Israel Adalah Allah Yang Kudus Dan Juga Telah Menguduskan Umatnya Israel Sudara-sudara yang terkasih Pesan-pesan Apakah yang Mau disampaikan oleh Firman Tuhan Pada malam hari ini Kepada kita Sekalian Ibu Bapak Sudara-sudara Yang berada Di rumah Saat ini Kita tahu Sekarang Seluruh Mata Seluruh Mata Dunia Seluruh Mata Umat Manusia Siapapun Dia Tertuju Pada Covid Pandemi Covid 19 Persekutuan Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Sudah Kurang Lebih Tiga Bulan Ini Seluruh Mata Dunia Terarah Pada Pandemi Ini Mengapa Sebab Pandemi Covid 19 Pada Saat Ini Menimbulkan Banyak Korban Sudara-sudara Sekarang Ini Pertanggal 28 April Sudah Tembus Tiga Juta Lebih Umat Manusia Yang terpapar Covid 19 Ini Yang meninggal Sudara-sudara Sudah Kurang Lebih 212 337 Jiwa 212 212 337 Jiwa Bapak Ibu Sudara-sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Situasi Dan kondisi Ini Tentu Memberikan Banyak Dampak Dalam Kehidupan Umat Manusia Bukan Hanya Manusia Kehilangan Nyawa Tapi Karena Banyak Perusahaan Besar Kecil Yang ditutup Maka Banyak Pula Manusia Yang kehilangan Pekerjaan Yang sementara Ini Harus Dirumahkan Dulu Dan Untuk Orang Yang mencari Nafkah Dengan Penghasilan Harian Tentu Mereka Akan Kehilangan Pendapatan Mereka Mereka Kehilangan Penghasilan Mereka Yang Selanjutnya Adalah Mereka Tidak Akan Bisa Makan Menjadi Kelaparan Kehilangan Tempat Tinggal Karena Tidak Bisa Membayar Uang Kos Dan Masih Banyak Lagi Yang Lainnya Ribuan Orang Kehilangan Pekerjaan Ribuan Orang Kehilangan Rumah Kelaparan Dan Sebagainya Banyak Anak Anak Yang Kehilangan Orang Tua Orang Tua Kehilangan Anak Anak Sudara-sudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Kondisi Ini Bisa Saja Membuat Kita Lalu Khususnya Mereka Yang mengalami Dampak Langsung Lalu Mengalami Krisis Iman Iman Kita Menjadi Rapuh Kita Merasa Sendirian Kita Merasa Ditinggalkan 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 Oleh orang-orang Yang selama ini Mungkin Menjadi sahabat kita Teman kita Ditinggalkan Oleh orang-orang Yang kita Kasihi Bahkan Kita juga Mungkin Merasa Ditinggalkan Dan dilupakan Oleh Allah Sudara-sudara Yang terkasih Banyak orang Yang mengalami Kerapuhan Iman Seperti ini Sama Seperti Umat Israel Yang berkata Kita Menjadi Seperti Tulang-tulang Kering Kita Kehilangan Pengharapan Persekutuan Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Di Tengah-tengah Situasi Dan Kondisi Seperti Ini Firman Tuhan Melalui Nabi Heskiel Menyapa Kita Memberikan Kekuatan Iman Kepada Kerit Kita Lewat Penglihatan Heskiel Ada Janji Pemulihan Dan Pembaharuan Janji Itu Sudah Digenapi Di Dalam Yesus Kristus Yesus Kristus Telah Datang Ketengah-tengah Dunia Ini Untuk Menebus Dan Menyelamatkan Semua Umat Manusia Dan Untuk Itu Ia rela Mati Di Kayu Sarip Berapa Minggu Yang Lalu Kita Merayakan Peristiwa Kebangkitannya Kebangkitannya Yesus Kristus Bapak Ibu Sudara Sudara Memberikan Semangat Yang Baru Bagi Kita Semua Untuk Tidak Mengalami Krisis Iman Lagi Seperti Umat Israel Yang tadinya Tulang-tulang Kering Dan Allah Membangkitkan Mereka Juga Yesus Kristus Yang Telah Mati Bangkit Untuk Membangkitkan Kita Semua Dia Juga Mau Memberikan Semangat Yang Baru Kepada Kita Semua Dalam Menghadapi Situasi Dan Kondisi Janji Pemulihan Itu Telah Diberikan Kepada Kita Semua Melalui Yesus Kristus Bapak Ibu Sudara-sudara Yang Terkasih Bapak Ibu Yang Kehilangan Anggota Keluarga Kehilangan Orang-orang Yang Dicintai Kehilangan Pekerjaan Kehilangan Sumber Untuk Nafkah Hidup Dan Kehilangan Kehilangan Lainnya Firman Tuhan Mengingatkan Kita Bahwa Kita Tidak Sendirian Ada Tuhan Yesus Yang Telah Bangkit Hadir Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Tinggal Soal Apakah Kita Mau Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Kepadanya Sambil Terus Besar Dalam Pengharapan Yang berikutnya Lewat Firman Tuhan Ini Kita Juga Diingatkan Bersama-sama Untuk Membaharui Kehidupan Kita Kita Yang tadinya Mungkin Melupakan Tuhan Melupakan Anggota Keluarga Melupakan Orang-orang Yang kita Cintai Karena Kita Mengejar Harta Karena Kita Mengejar Jabatan Karena Kita Mengejar Keinginan Keinginan Duniawi Kita Firman Tuhan Mengingatkan Kita Semua Bahwa Allah Berkenan Membaharui Kita Di dalam Yesus Kristus Artinya Kita Bertobat Meninggalkan Semuanya Itu Membuang Semua Perbuatan Dosa Kita Lalu Berbalik Kepada Allah Berbalik Untuk Mengikuti Perintah Perintah Ketetapan Ketetapannya Dengan Sepia Supaya Dengan Demikian Janji Tentang Berkat Damai Sejahtera Kepada Kita Dan Anak Cucu Kita Menjadi Milik Kita Dan Pada Akhirnya Nama Tuhan Yang Dipuji Dan Dimuliakan Serta Dikuduskan Marilah Bapak Ibu Sudara Sudara Kita Tetap Melangkah Dengan Pasti Menjalani Kehidupan Kita Dengan Tetap Di rumah Stay Di tempat Menjaga Kesehatan Menjaga Kebersihan Menjaga Jarak Dengan Orang-orang Ketika kita Berada Di luar Dan Kita Yakini Dengan Sungguh Bahwa Semua Ini Akan Berlalu Karena Tuhan Masih Ada Bahkan Tuhan Hadir Di Tengah-tengah Amin Di hapuskan Nusaku Hanya Oleh Tara Yesus Aku Pulih Dan Semu Hanya Oleh Tara Yesus O Darah Tuhanku Sumber Pemasukku Tuhan Sujilah Hidupku Hanya Oleh Tara Yesus Pengampunan Dosaku Hanya Oleh Tara Yesus Penyucian Hidupku Hanya Hidupku Oleh Dara Yesus O Dara Tuhanku Sumber Pemasukku Sujilah Hidupku Hanya Oleh Dara Yesus Damai Damai Dan Harapanku Hanya Oleh Dara Yesus Allah Membenarkanku Hanya Oleh Dara Yesus O Dara Tuhanku Sumber Pemasukku Sujilah Hidupku Hanya Oleh Dara Yesus Bapak Ibu Sudara-sudara yang Tuhan Yesus kasihi Marilah kita bersekutu dalam doa syafaat Kita berdoa Kami naikkan syukur kehadapanmu Ya Allah Bapak di sorga Karena di tengah-tengah kondisi pada saat ini Yaitu pandemi COVID-19 Namun kami masih tetap dapat beribadah Kami mengucap syukur karena engkau memberikan hikmat kepada manusia Sehingga dengan hikmatmu Tuhan Kami dapat menggunakan peralatan teknologi yang canggih Untuk tetap dapat bersekutu dengan umat Tuhan Memberitakan firmanmu Bukan hanya terbatas pada orang-orang tertentu Bahkan kepada semua orang Yang mungkin melihat Atau menonton Pemberitaan firman Yang disampaikan Lewat Peralatan yang canggih ini Saat ini ya Bapak Kami datang kepadamu Bersama-sama dengan umat Tuhan Di GPIB Nasaret DKI Jakarta Kami hendak Membawakan syafaat kami Kami berdoa Pertama-tama ya Bapak Untuk pemerintah Bangsa dan negara kami Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Bahkan seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan Dari pusat sampai di pelosok-pelosok desa Berikanlah hikmatmu kepada mereka semua ya Bapak Supaya dengan hikmat Tuhan Mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Khususnya dalam menghadapi Pandemi COVID-19 saat ini Tuhan tolong Biarlah Lewat usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Maka masyarakat Boleh mengalami kehidupan Yang lebih baik Yang sakit boleh mengalami kesembuhan Yang kehilangan anggota keluarga Kehilangan mata pencarian Kehilangan tempat tinggal Dapat ditangani dengan baik Kami juga berdoa ya Bapak Untuk Upaya-upaya Dalam memutus Mata rantai penyebaran COVID ini ya Bapak Biarlah Upaya-upaya ini dapat dilaksanakan Dengan baik khususnya masyarakat Dan penuh disiplin Melakukan himbawan-himbawan Yang diberikan oleh pemerintah Baik pusat Maupun daerah Kami doakan Dan kami serahkan sungguh ke dalam tangan pengasihanmu Kami juga berdoa untuk Para dokter Perawat Di dalam mereka Melaksanakan tugas dan tanggung job Mereka berada di gara depan Dalam melayani para pasien ya Bapak Diada Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka juga Para pasien boleh mengalami pemulihan Dan mereka pulang kembali dalam keadaan sehat Begitu pun para pasien yang di rumah Kami doakan dan kami serahkan mereka juga padamu Bapak Jamahan tangan kasihmu memulihkan mereka Sehingga mereka dapat pulih seperti semula Kami doakan dan kami serahkan pula Gereja-gereja Tuhan Dalam upaya pemberitaan Injil Yesus Kristus Di tengah-tengah kondisi yang ada Biarlah hamba-hamba Tuhan Dapat terus memberitakan Injil dan umat Tuhan Mendapatkan pelayanan yang baik Anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan maupun swasta Mereka bekerja dengan baik Dengan penuh kejujuran Dengan penuh kesetiaan Menjauhi korupsi dan nepotisme Suap menyuap Kami doakan mereka sungguh padamu Bapak Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Yang sedang dalam keadaan Menderita Karena kehilangan anggota keluarga Karena sakit dan lain-lainnya Khususnya yang ada di GPB Nasaret Ya Bapak Kami berdoa untuk keluarga Peter Sinambela Sehubungan dengan tengah dipanggil pulangnya Ibu Melva Petersboro Sinambela Tuhan Bapak di sorga Berikanlah kekuatan dan penghiburan Bagi keluarga ini Biarlah Mereka boleh melihat Tangan kasih Tuhan Yang masih terus hadir Menguatkan Memegang Memeluk mereka ya Bapak Warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit Bapak Regah di rumah sakit Dharmanugraha Bapak Didin Setiawan di rumah sakit Hermina Jatinegara Bapak Fani Harjono di rumah sakit Katika Plomas Ibu Lemampau Sumlang Bapak Pratasik Bapak Rohem Mengindaan Ibu Titin Syed Syuyut Bapak Martin Sumampau Penatua James Tumbuan Ibu Titi Tumbuan Bapak Rensi Supusepa Penatua Lingkan Siwale Teorotikan Bapak Willy Nayawan Ibu Liz Juariah Ibu Ismaiti Aritonang Bapak Yosman Hutu Bapak Bakara Tuhan Bapak di sorga Bapak Kami menyerahkan Mereka yang sedang dalam keadaan sakit ini Kedantangan kasihmu Bapak Biarlah mereka mendapatkan kekuatan iman Lewat firman yang disampaikan Mereka tidak mengalami kerapuhan Kehilangan pengharapan Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka saat ini Berkati Buat obat penawar Makanan dan minuman yang mereka gunakan Ia Bapak Menjadi alat kesembuhan bagi mereka Kami berdoa untuk warga Jemaat Nasaret Menjadi tim medis dan sukarelawan penanganan COVID-19 Tuhan Bapak di sorga Penatuan 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 Mereka semua Memberikan kekuatan kesehatan ekstra Dalam mereka melaksanakan tugas medis secara sukarela ini Kami doakan mereka kedampangan kasih Warga Jemaat yang dalam masa pemulihan Dia akan lince sirait Penatuan Dori Lopati Gia Lopati Bapak Daniel Jatun Medela Priscila Liuma Ibu Oyo Oleh Ncik Susi Purimahua Bapak Bobby Kalalo Ibu Yane Liendo Pangkeregu Penatuan Ayukol Putih Adik Ginta Palar Bapak di sorga Kami doakan mereka Biarlah masa pemulihan yang mereka alami Benar-benar menjadi pemulihan total Kami doakan mereka sungguh padamu Bapak Kami juga mendoakan persiapan Panitia Masa Raya Pasca Dan hari ulang tahun untuk kegiatan selanjutnya Biarlah Tuhan memberkati mereka Supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Kami berdoa untuk semua yang boleh terlibat dalam pelayanan saat ini Tuhan berkati mereka masing-masing Dalam seluruh kehidupan mereka Ketua Majelis Jemaat Berserta dengan para presbiter lainnya Biarlah Tuhan memberkati dalam seluruh tugas dan pelayanan mereka Bapak yang kekal kudus Ada masih banyak lagi doa dan permohonan yang kami naikkan padamu Tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan Inilah doa kami Bapak Ampunilah dosa dan salah kami Sucikan dan kuduskanlah kami Pulihkan dan bahadurlah hidup kami Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Dengan memberi persembahan kepadanya Dengarlah ayat Alkitab dari Ibrani 13 Ayat 15 sampai 16 yang menyatakan Sebab itu marilah kita Oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Dan janganlah kamu lupa berbuat baik Dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Terima kasih Ya jiwa rata, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji rahmat semesta. Puji yang kekerahmatnya, lagi umat dalam air. Dulu, kini, selamanya, panjang sebermahabaik. Puji dia, puji dia, yang setianya aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Puji dia, kasihnya seluaslah. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Allah, serta memohonkan berkatnya atas kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan. Kami mensyukuri kebaikanmu yang selalu menyertai kami. Walaupun kami sering meragukan janji Tuhan, kami sering diliputi kekhawatiran akan masa depan kami. Namun Engkau adalah Allah yang setia. Engkau hadir dan memberkati keluarga kami hari lepas hari. Berkatmu selalu mencukupi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu dengan hati yang memujimu selalu. Kuduskan persembahan kami agar kiranya berkenan bagimu dan berguna untuk pekerjaan memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sang sumber berkat, kami berdoa. Amin. Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus masih tetap dalam keadaan berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Sudara-sudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tetap buat dalam iman. Sebab Allah telah membaharui dan memulihkan kita di dalam Yesus Kristus. Dalam kondisi dan situasi apapun, Tuhan Allah menyertai kita semua. Terimakasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 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 Sudara-sudara, Sudara-sudara, Ibu Bapak sekalian, arahkanlah hati dan kehidupan Sudara kepada Allah dan terimalah berkat ilahi darinya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terimakasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus.